Jika kalian ingin mengetahui bagaimana persahabatan yang sehidup semati Belajarlah dari persahabatan antara dua orang mulia ini Tolha bin Ubaidillah dan Zuber bin Awam Tolha dan Zuber memang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah di Mekah Sebelum berhijrah, keduanya sama-sama perintis perjuangan dari rumah Arkom bin Arkom Kebetulan keduanya juga masih termasuk kerabat Rasulullah Ibu Zuber yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib tidak lain adalah bibi Rasulullah SAW Keduanya memiliki banyak persamaan, sama-sama berasal dari suku yang dihormati, sama-sama orang kaya Pembisnis sukses, pemurah, baik hati dan teguh dengan keimanan Kematian keduanya pun hampir sama, sama-sama dibunuh oleh orang-orang yang zalim Mereka pun sama-sama dimakamkan di Basro yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib Sama seperti Tolha, Zuber pun termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga Tolha dan Zuber adalah tetanggaku di surga Sabda Rasulullah tentang keduanya Zuber termasuk generasi awal dari para sahabat atau as-sabikun al-awwal Dia menerima cahaya iman saat usianya baru 15 tahun Ada juga yang berpendapat yang mengatakan Zuber sudah beriman sejak usia kanak-kanak Sebagian penduduk Mekah mengenalnya sebagai sosok yang pemberani dan penunggang kuda yang handal Keberaniannya ditunjukkan saat rumor wafatnya Rasulullah Karena serangan kaum musyrik sampai ke telinganya Zuber langsung mencari kebenaran berita itu Dengan menunggang kuda dan membawa pedang Dia mencari kepastian berita itu ke polosok kota Mekah Dia berjanji jika berita itu benar Maka pedangnya yang akan terhunus untuk mencari pelakunya Dalam pencariannya dia bertemu dengan Rasulullah di puncak bukit Melihat pedangnya terhunus Rasulullah pun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Zuber Maka Zuber menjelaskan niatnya yang akan membela Rasulullah dengan pedangnya Saat itu Rasulullah pun mendoakan Semoga Zuber selalu mendapatkan kebaikan dan dengan pedangnya selalu mendapatkan kemenangan Dengarlah apa yang diberikan Rasulullah sebagai penghargaan atas keberaniannya Setiap Nabi memiliki pembela dan pembela ku adalah Zuber bin Awam Sama seperti sahabat lainnya meski berasal dari kalangan bangsawan Zuber tak luput dari siksaan Pamannya sendiri Nofal bin Khuwaidid lah yang bertugas mengembalikan Zuber pada berhala-berhala mereka Nofal pernah mengikat Zuber dan menggulungnya dengan tikar Lalu diasapi hingga Zuber susah bernafas Lepaskanlah dirimu dari Tuhan Muhammad Maka aku akan melepaskanmu dari tikar ini Zuber yang tak kenal gentar malah menjawab Demi Allah aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya Zuber pernah mengikuti hijrah ke Habasyah sampai dua kali Ia tinggal beberapa lama di sana sesuai perintah Rasulullah SAW Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Zuber pun menyusul beliau Ia mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Pada perang Uhud Zuber menunjukkan aksi terbaiknya Dengan semangat tinggi dia melindungi Rasulullah dari kepungan musuh Dia menyerang musuh seorang diri layaknya 100 pasukan Bahkan setelah perang Uhud selesai tugas Zuber belum tamat Dia dan Abu Bakar diminta memimpin pasukan kaum muslimin mengejar musuh Hal itu dilakukan agar musuh berpikir bahwa umat Islam masih punya kekuatan Dan tidak berani menyerang Madinah Keduanya sukses melaksanakan misi itu Pasukan Quresh yang dalam perjalanan ke Mekah Melihat adanya yang membuntuti langsung ke car kacir Mereka berpikir bahwa pasukan yang dipimpin oleh Zuber dan Abu Bakar Adalah pasukan kecil yang di belakangnya diikuti pasukan besar Mereka langsung mempercepat langkah lari ke Mekah Kepahlawanan Zuber tidak hanya berhenti di perang Uhud Saat perang Yarmuk menghadapi tentara Romawi Banyak pasukan Islam yang merasa gentar Bagaimana tidak jumlah tentara Romawi sangat banyak Mereka juga tentara yang terlatih dan sudah bisa bertempur Tapi lihatlah Zuber bin Awam Dengan meneriakan Allahu Akbar Dia meloncat ke arah musuh dan berperang dengan gagah berani Demikian juga saat perang Hunai Dimana umat Islam bisa membuat kocar kacir suku Hawazin Zuber juga menunjukkan kebaraniannya Pada saat bertugas menebus benteng Bani Kureizah Suku itu memiliki benteng yang sangat kokoh Hingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasainya Rasulullah pun menugaskan Zuber dan Ali untuk menjadi tim perintis pembuka benteng Keduanya meloncat ke dalam benteng dan berhasil membuat gentar pemimpin Kureizah Tindakan berani keduanya akhirnya membuahkan terbukanya benteng Bani Kureizah Hingga pasukan Islam memetik kemenangan Sama seperti Tolha Zuber adalah seorang pembisnis yang sukses Dia dianugerahi kekayaan yang berlimpah Tapi seperti sahabatnya Dia pun mempergunakan semua hartanya di jalan Allah Entah itu untuk membantu perjuangan Ataupun dibagikan kepada sesama muslim yang membutuhkan Di akhir hayatnya Zuber terlibat dalam perang Jamal Yang dihadapinya bukanlah musuh Melainkan umat Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib Ketika Ali mengingatkan Zuber pada pesan Rasulullah Wahai Zuber, bukankah Rasul sudah pernah mengatakan Bahwa engkau akan memerangi Ali Dan engkau termasuk golongan yang zalim Mendengar kata-kata Ali Zuber langsung tersadar Berdua dengan sahabatnya Tolha Dia meninggalkan medang peperangan Sayangnya saat itu seorang prajurit dari barisan Ali bin Abi Talib Mengikuti Zuber Amru bin Jarmus Demikian disebut dalam sejarah nama tentara itu Dan saat Zuber sedang sholat Amru pun menusuk Zuber hingga meninggal Mengetahui Zuber sudah meninggal Amru bergegas menemui Ali bin Abi Talib Dia berfikir kabar meninggalnya Zuber Akan menyenangkan hati pemimpinnya Tapi Ali radiyallahu anhu Adalah seorang yang tahu keutamaan Zuber Maka Ali pun berujar dengan sedih Katakan pada dia yang sudah membunuh Zuber Putra Sofia Bahwa orang yang membunuh Zuber Tempatnya di neraka Ali semakin sedih saat pedang Zuber ditunjukkan padanya Ia mencium pedang itu lalu menangis Demi Allah Selama ini pedang inilah yang melindungi Nabi Dari segala bahaya Bersus Terima kasih telah menonton!